Halo guys, kembali lagi bersama gue, Nandi Pada video kali ini, film yang akan diringkas alur ceritanya berjudul Whiteout 2024 Dengan durasi tayang selama 90 menit atau berkisar 1 jam 30 menit Tak pernah lupa, semoga kalian bersama keluarga, sehat, bahagia selalu ya Film ini dibuka dengan memperlihatkan pekerja kantor bernama Henry Yang saat itu, tiba-tiba satu rekannya bengong tanpa sebab Ternyata, mendadak terjadi penyerangan di kantor mereka Henry tak berdaya dan ia hanya bisa menghadap ke lantai Sampai pada akhirnya, mereka semua akan dibawa ke sebuah mobil Diberitahu, yang menculik mereka adalah mafia Rusia kelas berat Dengan alasan kantor mereka memiliki hutang, namun sang atasan memilih kabur Sejak penyerangan hari itu, Henry akan menderita Ia bersama rekan-rekan kantornya dibawa entah kemana Waktu pun terus berjalan dan lokasi telah berada di area pedalaman Semakin masuk dan semakin masuk tanpa ada rumah Henry akan menjadi pemeran utama dalam film ini Didampingi dua teman bernama Kurt dan juga Anton Singkat cerita, pada akhirnya tibalah mereka Keberadaan sebuah kem yang tergolong sangat terpencil Henry hanya bisa melihat potongan foto keluarganya Dan setiba di kem milik mafia Rusia, semua pegawai yang ditahan di mobil dikeluarkan Hari pertama, mereka langsung dipaksa kerja rodi Memperkerjakan pembangunan kem yang belum merampung Jika menggunakan skala, maka proses baru menyentuh 30% Nasib memang tidak ada yang tahu Salah satu contohnya seperti Henry dan rekan-rekan Bermula dari keadaan damai serta tenang di kantor Sekarang mereka harus banting tulang untuk tetap selamat Terlebih, kem ini tidak hanya dijaga oleh manusia Melainkan ada makhluk hidup lain yang sangat sensitif Yaitu anjing berburu Satu pegawai harus dikejar atas perintah petinggi mafia Henry bersama manajernya pun hanya bisa bengong melihat Di akhir, pegawai malang itu turk di eksekusi dengan pistol Berminggu-minggu berselang, keberadaan Henry cukup diandalkan Petinggi mafia bernama Kostas percaya atas kemampuan Henry Kemampuannya dalam dunia kelistrikan yang baru dua hari disadari Kostas Berbeda dengan rekan yang lain, hanya Henry yang bekerja di dalam ruangan Diberi tugas menyelesaikan satu rangkaian Sembari dipantau oleh Kostas yang selalu menyantap biskuit Sebagai bentuk apresiasi, Henry rutin dibagikan beberapa biskuit oleh Kostas Sayang, nasib Henry di lingkaran sosialnya sangatlah miris Ia harus dipakai oleh salah satu tahanan lama di sana bernama Gaffer Gaffer yang merupakan orang Rusia asli dan seperti binatang Satu bulan kemudian, Kurt mencoba merayu Henry untuk berpikir cerdas Henry selalu berada di ruangan Kostas dan ada celah untuk bertindak Yang pada akhirnya Henry dipaksa untuk mengambil kunci gerbang secara diam-diam Mau tak mau, Henry harus mencoba ide milik Kurt Posisi kunci berwarna kuning pun berada di meja Kostas Dengan alasan membutuhkan alat tambahan Kostas yang pergi langsung dimanfaatkan oleh Henry Menyentuh kunci itu tanpa memikirkan risikonya Yang tanpa disangka, mendadak Kostas sudah kembali Henry pun sempat terdiam selama beberapa detik Kostas terus bertanya apa yang Henry lakukan di mejanya Dan secara pintar Henry berlaga, ia ingin mengambil biskuit Dan memang, dari apa yang terlihat, Henry sedang memegang biskuit Tanpa diketahui Kostas, Henry telah mengambil kunci gerbang Ia bersama Kurt, Anton, dan juga beberapa orang lain sudah menunggu momen ini Harapan ada di depan mata dan kekompakan sekarang menjadi nomor satu Henry senang mendengar hal itu Yang tak lama kemudian, mereka langsung menyiapkan penelengkapan Harus dilakukan secepat mungkin karena penjagaan sedang berlangsung Beberapa tas besar pun telah disembunyikan di bawah tanah Tas yang perannya sangat penting karena tentu banyak hal akan mereka bawa Bermacam-macam besi, tali, alat masak, dan juga beberapa makanan kaleng Sekarang, mereka harus bisa masuk ke dalam mobil Satu mobil tidak dikunci dan ini merupakan kesempatan besar Barang-barang pun dimasukkan melalui pintu belakang Dimana setelahnya, Kurt memberi aba-aba untuk tancap gas Luar biasanya, Kurt diam-diam memiliki rencana lain Membiarkan ia bersama Anton dan Henry tak ikut dengan mobil itu Karena Kurt tahu para penjaga akan menyadari suara mobil Meski begitu, ada risiko yang harus diambil Bertahan melawan beberapa penjaga yang standby dengan senjata Henry tak memiliki peranan di momen ini Ia lebih memilih untuk bersembunyi dan duduk sembari menunggu Apapun hasilnya, yang terbaik bagi Henry adalah mencari rasa aman Tapi menunggu pun membuat ia dihampiri oleh Kostas Kostas yang telah percaya dan harus dibuat kecewa Namun saat itu Henry langsung diselamatkan oleh Kurt Kurt yang membuat Kostas tak berdaya setelah dijatuhkan Luka demi luka harus didapat Kostas saat itu Henry merasa tak sanggup untuk melihat kesakitan Kostas Namun sejak penderitaan Kostas Henry, Kurt, dan Anton berhasil kabur Beberapa jam berjalan, Henry sudah sangat kelelahan Melihat keadaan Henry, Kurt memutuskan untuk istirahat lebih dulu Henry tak bisa lagi bangun karena memang ia secapek itu Tidur benar-benar sangat membantu bagi fisik pria itu Sembari menunggu, Anton sengaja mengumpulkan cadangan air Dan merasa tak ada lagi waktu, Kurt memutuskan untuk kelanjut Henry yang untuk sekarang ini masih mereka maklumi keadaannya Tapi kalau tidak dibangunin, Henry akan tidur terus tanpa henti Mereka memiliki delapan buah makanan kaleng Jika memungkinkan penelusuran ini harus berakhir dalam satu minggu Tapi belum apa-apa, Henry meminta untuk istirahat lagi Jelas saja Anton emosi Memakai Henry dengan kata-kata yang menusuk Dan setelah menuju ke arah pegunungan Tiba-tiba saja mereka mendengar suatu suara Suara yang sepertinya tak asing dan diam adalah solusi terbaik Namun terlambat sudah Saat itu datang anjing pemburu menyerang Anton Menarik perhatian satu anjing tersebut adalah cara untuk lepas Tak boleh berpisah satu sama lain selama melarikan diri Karena bukan tanpa sebab Anjing itu datang tentu dengan arahan dari manusia Terlihat ada penjaga camp yang sedari awal mengejar Kurt, Anton, dan Henry Di total ada dua orang penjaga yang mengikuti Dengan posisi seperti ini, sulit bagi mereka bertiga untuk beranjak Bersembunyi dan jangan pernah membuat suara sedikit pun Hanya saja, saat itu mereka mendengar suara dua orang lain Baru dilihat, dua penjaga camp melangsung tewas tertembak Jawabannya, ada dua tahanan yang ternyata ikut melarikan diri Kurt beserta Anton pun berharap ada kerjasama di sini Karena satu dari yang menodong mereka saat ini adalah Gever Yaitu pria Rusia yang memakai Henry Keberadaan Gever benar-benar membuat Henry trauma Gever sendiri didampingi oleh Ian Pria yang rasa bijaknya begitu tinggi Ian pun akhirnya mendengar permohonan Kurt dan Anton Meminta Gever untuk menurunkan senjata dari hadapan mereka Alhasil, Kurt berterima kasih kepada Ian Lalu dikumpulkanlah peluru dan senjata milik dua penjaga camp Tak lupa, satu anjing yang turut mati pun dibawa untuk dijadikan stok makanan Dikarenakan perjalanan ke depannya tak akan mudah Mereka kali ini harus menuruni bebatuan untuk berpindah area Kurt dan Anton akan menjadi pembuka dalam aksi ini Sedangkan ketiga pria melihat dulu selama beberapa menit Tak perlu diragukan, Kurt beserta Anton berhasil turun Dan sekarang ini, giliran Henry yang harus mencoba Henry disuruh turun pada giliran ketiga karena satu alasan Harus ada dua orang yang menjaganya di atas dan di bawah Dan benar saja, Henry setengah mati untuk bisa menuruni tebing itu Ian bersama Gever pun cukup dibuat terhibur Meski pada akhirnya, dengan banyak teriakan, Henry berhasil Setelah Henry barang-barang pun diturunkan Barulah Ian dan Gever menyusul Rintangan pertama bagi lima pria ini tak menimbulkan kerugian Sekarang mereka memutuskan untuk mencari spot istirahat Yang setelah itu ditentukanlah satu area di hutan Tak ada angin, tak ada hujan Ian memanggil Henry Menyadari bahwa Henry sempat dipakai oleh Gever Ian berniat untuk membuat Henry lega Saat itu, Henry disuruh untuk menonjok Gever satu kali Gever yang tak mengerti bahasa Inggris pun belum juga sadar Bagi Ian, Gever memang sebinatang itu dan ini adalah kesempatan Henry Dan ini adalah kesempatan Henry Ian pun akhirnya memberitahu Gever untuk menerima satu pukulan di wajah Dan Gever sepakat untuk satu pukulan saja Bagi Gever, pembalasan ini tak ada apa-apanya Sementara itu, Kurt bersama Anton tak sabar untuk melihat Melihat Henry yang diajari cara mengepal tangan sebelum menonjok Dan setelah ditunggu-tunggu, momen pembalasan pun tiba Kurt tertawa puas melihat tonjokan Henry ke Gever Karena setelahnya Henry merasa kesakitan Dia yang nonjok, tapi dia yang kesakitan Justru Gevernya sendiri santai saja dan bahkan tertawa Namun benar Di sisi lain, Henry merasakan rasa lega Ketika malam tiba Waktu menyantap datang Sekor anjing yang sebelumnya menyerang Sekarang sudah berada di perapian Rasa lapar menghajar mereka semua Senang bisa mengunya makanan tanpa perlu mengurangi makanan kaleng Hasilnya di malam itu Mereka berlima ketawa ketiwi Esok pagi, perjalanan harus berlanjut lagi Tapi tak ada yang sangka Gever mendapat musibah Secepat mungkin, Kurt dan Anton berusaha menolong Naas, Henry harus tercebur juga ketika ingin menolong Ian merasa sangat repot kali ini Dua orang harus tercebur ke lubang yang sama Seketika, harapan hilang dan tiga pria yang tersisa sudah pasrah Tapi pada saat itulah Terdengar suara air dari lubang Yang ternyata, Henry masih berusaha muncul ke permukaan Henry pun akhirnya berhasil dikeluarkan dari air Mengalami hipotermia setelah tercebur beberapa detik Namun Ian tak ingin menggunakan cara biasa Bagi Ian, ini merupakan perihal mental Dan seketika, Ian menembakkan peluru ke dekat Henry Membuat Henry langsung terbangun dan bahkan kabur Melihat tempat Ian, Anton merasa salut Dan Henry pun mengakui ia sudah tak merasa menggigil Didikan yang secara perlahan ditanam oleh Ian Ini menandakan Ian memiliki kepedulian yang tinggi terhadap Henry Singkat cerita, malam telah dilewati dengan istirahat Dan lanjut ke pagi hari, mereka harus terus mencari rel kereta Karena dipercaya, lokasi yang tak diketahui ada di mana ini Memiliki jalur kereta Ketika istirahat, Ian menyempatkan diri mengajari Henry cara memancing Salah satu cara bertahan hidup di alam liar seperti ini Ian berharap Henry tak akan lagi diremehkan ke depannya Meski setelahnya, Henry harus kembali kelelahan Tak sanggup untuk berjalan walau dibantu oleh Kurt dan Ian Hingga pada akhirnya, hanya menyisakan Ian yang membantu Sedangkan Kurt dan Anton merasa Henry menyusahkan Pikiran itu terus tertanam selama Henry terus terlihat lemah Tapi di sisi lain, Henry telah berjasa Sudah mengambil kunci gerbang untuk bisa kabur Kondisi alam yang ekstrim tentu sangat mematikan bagi Henry Dimana ketika pagi, Ian lagi-lagi menunjukkan kepeduliannya Tidak menyantap makanan kalengnya dan sengaja ia suapi kepada Henry Henry yang disuapi sembari tertidur pulas Jiwa kebapan Ian memang luar biasa Tapi masalahnya, tingkat sebaik itu belum tentu disenangi orang Yang anehnya, Kurt malah kesal sendiri serta merasa itu berlebihan Namun Kurt tak ingin berbicara lebih banyak lagi Sampai pada akhirnya, tebing kedua harus mereka hadapi Kabar buruknya, tebing ini harus dinaiki dan jauh lebih tinggi PR berat bagi Henry yang saat itu tidak dibiarkan naik lebih dulu Kurt memutuskan untuk menunggu matahari lebih terik Agar batu pijakan tidak begitu licin Dan seiring Kurt bersama Anton jalan-jalan Ian tak sengaja mendengar sesuatu Sesuatu yang membuat ia segera membangunkan Henry Ian berkata bahwa Henry harus hati-hati dengan Kurt dan Anton Tak dijelaskan kenapa, tapi Ian hanya memberi isyarat Bahwa Henry dianggap sebagai sapi gemuk Dan setelah Ian memberitahu Henry Tepat setelahnya, sebuah senjata langsung diberi untuk Henry Bentuk kepedulian yang lagi-lagi terlihat secara jelas Cara untuk memakai senjata pun diajarkan oleh Ian Untungnya, waktu yang terbatas itu cukup untuk memberitahu Kurt bersama Anton pun telah kembali dari jalan-jalan Usai menunggu, sekaranglah waktunya mereka memanjat Dimulai oleh Kurt yang sudah tak sabar menunggu Memegang erat tiap batu dan memastikan pijakan kuat Henry sendiri hanya merenung sembari menunggu gilirannya Dimana Anton akan segera menyusul setelah Kurt Kurt menjadi orang pertama yang berada di atas Ia hanya perlu menahan tali dan menyaksikan perjuangan tiga pria lain Namun bagi Anton, memanjat tebing tak kalah mudahnya dibanding menuruni tebing Dan kinilah saatnya Henry untuk memanjat Agar Henry tak cemas, Ian akan ikut untuk memanjat Di titik ini, Henry tak pede ia mampu melakukannya Terlebih Kurt dan Anton terus berteriak dari atas Tapi tak ada yang tahu, harus mencoba lebih dulu Perlahan namun pasti, Ian turut memberi arahan Ian terus menyamai ritme memanjatnya dengan Henry Tak ingin lebih cepat dan tak ingin terlalu lambat Sayang, Henry mulai merasa tak sanggup untuk mencoba Genggaman yang tak kuat membuat Henry tergelincir dan mendorong Ian Dari situ, tidak ada lagi harapan bagi Ian Tanpa adanya tali penahan dari atas membuat keadaan semakin naas Tepat di depan mata tiga orang pria yang tersisa, Ian akan meninggal dunia Saat itu, Kurt sibuk meneriaki Henry untuk tidak panik Yang mana setelah tak sengaja mendorong Ian jatuh Henry mulai banyak bergerak tanpa solusi Hasilnya, Kurt harus mengambil tindakan yang tak disangka Yaitu mengakhiri penderitaan Ian yang telah sekarat Henry harus menyesali panjatannya secara tragis Satu-satunya orang yang peduli kepadanya telah tiada Sekarang, semua terasa sangat-sangat berbeda Suasana makan malam di perapian terasa sangat sepi Henry yang paling merasakan kesepian itu Sedangkan Kurt merasa biasa saja sedari awal Kurt telah memaki Henry untuk tidak menangis Tapi hasilnya Henry tidak ingin dengar Sejak saat itu, Henry berada dalam bahaya Sisa makanan kaleng yang sangat sedikit menjadi alasannya Tidak adanya kabar bahagia selama perjalanan Membuat keadaan semakin memburuk Saking buruknya, Henry tak enak hati Untuk menyantap makanan yang diberi Hal itu berujung ia nyari saja menyantap buah beracun Tak sampai di situ Tiba-tiba mereka di pegunungan semakin memperburuk keadaan Tak ada jalur kereta yang terlihat Dan masih ada satu gunung lagi Mereka percaya Di balik gunung itulah aktivitas kehidupan berada Namun kondisi perut memaksa mereka harus berhenti dulu Menyiapkan jebakan Serta berharap ada hewan liar yang lewat Sisa makanan kaleng pun tinggal dua Yang tentu waktu menahan lapar terbatas Sepanjang malam, Henry menjaga perangkap yang dipasang Dimana Anton dan Kurt mengambil giliran istirahat Tapi, malam itu harus dilewati tanpa adanya makanan tambahan Anton pun lemas ketika mendengar kabar itu dari bangun tidurnya Yang tiba-tiba Henry menyeletuk dan memiliki ide kenapa mereka tidak mencoba memancing Berpikir itu ide bagus Kurt dan Anton pun setuju Mereka menyiapkan kayu lebih dulu untuk melubangi danau es Di sini Kurt yang bertugas mencari kayu dan ia tahu harus berbuat apa Dan setelah kayu berhasil dicari Satu titik pun telah dilubangi Henry tak sabar untuk memancing bersama saat itu Kurt lagi-lagi berperan untuk membuat pancingan dengan bahan seadanya Namun setelahnya Kurt bersama Anton langsung istirahat Menyisakan Henry sendiri di tengah danau es untuk memancing seorang diri Henry harus menuruti sendiri ide yang ia pikirkan Menanti sembari duduk semoga saja ada ikan yang terpancing Di sisi lain, Kurt bersama Anton kembali memejamkan mata Mereka tidak banyak bergerak demi menghemat energi masing-masing Pada akhirnya setelah berjam-jam Henry pun tak lagi sanggup Jeripayahnya menunggu tak membuahkan hasil apa-apa Sekian kali Henry meminta istirahat di tengah perjalanan Hanya saja kali ini Kurt tak mau menuruti sama sekali Kurt menegaskan jika tak ingin jalan maka Henry ditinggal Setelah malam yang sulit, Kurt memutuskan untuk berburu saja Berburu sendiri di saat Henry bersama Anton sedang mengobrol Henry menunjukkan foto keluarganya yang ia bawa Meskipun tak terlihat apa-apa, tapi perasaan terjaga selalu ia rasa Di momen inilah, Anton terlihat mulai simpati kepada Henry Namun tak lama kemudian, terlihat sekor kelinci sedang lewat Kurt fokus untuk memantau dari jauh dengan senjatanya Anton yang sadar segera mengajak Henry untuk diam Miris, bidikan Kurt tak mampu mengenai kelinci tersebut Dua kaleng terakhir harus disantap pada malam ini Ditambah sedikit dengan daun-daun liar, situasi makan malam tidak begitu nikmat Namun rasa lapar membuat Henry tak peduli mau makan apa saja Sedangkan Anton tak merasa enak untuk makan Karena ternyata, Kurt mengalah untuk tidak makan malam ini Tapi luar biasanya, tiba-tiba Henry diserang oleh Kurt Henry yang tak berdaya harus pasrah lengannya dicomot Tidak banyak, namun sedikit bagian seolah-olah stok makanan Kurt diam-diam telah menahan lapar luar biasa Ia tak selera lagi melihat makanan kaleng Dan sekarang ia ngidam lemak Henry Satu bagian dari tebalnya lengan pun terasa menggoda Henry akhirnya tahu apa yang dimaksud Ian Isyarat Henry yang dianggap sebagai sapi gemuk benar-benar nyata Setelah diberi makan, Henry mewujudkan simbiosis mutualisme Dimana Anton hanya bisa bengong melihat kelahapan Kurt Sejak malam itu, Henry ditarik menggunakan tali Dibiarkan hidup selayaknya makanan yang berjalan Menjadi asupan sedap bagi kedua pria yang menuntun penelusuran Siring waktu berjalan, tenaga tak lagi jadi masalah Kurt bisa jalan terus tanpa perlu istirahat Tapi, masalah ada di lengannya Henry Selalu dicomot sedikit demi sedikit Dan membuatnya harus ganti perban secara rutin Lama-lama Henry merasa ia tak lagi memiliki lengan kanan Dan selama penderitaan itu terus berjalan Kurt hanya bisa tertawa saja Tak lupa, Henry diberi asupan juga untuk menikmati Yang anehnya, suatu malam Anton dan Kurt seperti sedang berbincang Ternyata ketika pagi, Henry langsung disekap Kurt mengambil kapak yang ia bawa sedari lama Berniat untuk mengambil saja bongkaan utuh asetnya Henry Henry jelas mencoba untuk melawan Dan ketika Kurt mengayun tangan Disitulah Henry menggerakkan badannya Kurt pun salah sasaran dan harus mengenai tangannya Anton Anton benar-benar teriak sekeras-kerasnya saat itu Dan Henry langsung menendang Kurt untuk bisa kabur Pergi dengan mengambil senjata yang dimiliki oleh Kurt Berusaha untuk menuruni bukit Henry terus bergerak cepat Mengambil tali yang terbawa selalu di dalam tas Seorang pria yang tak bisa apa-apa Sekarang berjuang sendiri Mental yang ditempa oleh Ian cukup berarti Dimana setelah turun setengah jalan Henry berhenti sejenak Mengaitkan ulang talinya ke pohon terdekat Tapi saat itulah Kurt dan Anton terus melempar batu Melihat dari atas dimana tali mereka telah dibawa Henry tak kuat mengambil risiko dan harus melempar diri Sedangkan Kurt segera meluncur dengan nyali luar biasa Kurt benar-benar gak mau kehilangan jejak sama sekali Mengejar Henry yang selepas dari bukit langsung beranjak Dengan lengan yang sangat sakit Ia terus berusaha Setelah menyusuri dataran sekali lagi Pada akhirnya Henry tiba di pegunungan terakhir Tali langsung ia siapkan dan secara sengaja Henry menunggu kedatangan Kurt beserta Anton Satu tembakan mengenai kaki Anton secara tepat Tapi baru diketahui Tembakan itu menjadi yang terakhir Peluru di senjata telah habis tak tersisa Anton hanya bisa melihat kepasaran Henry dari jauh Namun dibalik itu Henry telah menyiapkan perangkap untuk Kurt Kurt yang kakinya telah terjerat oleh tali perangkap Saat Henry tak berdaya Tiba-tiba saja Anton berbuat baik Pengorbanan Anton yang ternyata masih memiliki hati Anton harus mendapat luka cukup banyak melawan Kurt Dan sebagai upaya balas budi Henry pun mengambil batu Menyerang Kurt dari belakang Sehingga Kurt langsung tepar Dengan tali yang sudah terjerat sebelumnya Henry menang banyak Memanfaatkan batang pohon yang digelindingkan ke bawah Kurt langsung tamat Pada akhirnya Hanya Anton dan juga Henry yang tersisa Sekarang bergantian tugasnya Henry untuk menjaga Anton Dari hari ke hari Henry merawat tanpa henti Memberi perhatian seperti apa yang dilakukan Ian kepadanya Sesekali Henry menambah lauk dari tubuhnya dengan daun-daun liar Bertahan dengan kondisi keduanya luka berat sangat menyiksa Anton sesekali tak kuat untuk melanjutkan perjalanan Di posisi ini tanggung jawab Henry untuk membantu Henry yang bisa dibilang berubah 180 derajat Dan disitulah keberuntungan langsung datang Apa yang diharapkan selama ini telah terlihat jelas Sebuah jalan raya yang menjadi harapan besar untuk mendapat bantuan Namun sayang di detik terakhir ini harus ada kabar buruk Anton sudah tak lagi sanggup untuk melanjutkan langkahnya Ia tak lagi berbicara dan tipis harapan untuk bertahan Saat itulah Henry langsung menyelesaikan penderitaan Anton Tapi ternyata itu hanya alasan semata Karena sesungguhnya Henry sangat lapar dan sekarang giliran Anton Anton yang menjadi bensin bagi Henry untuk menuntaskan perjalanannya Perjalanan yang membawa Henry merasakan apa itu bahagia sesungguhnya Dari situ, film Whiteout 2024 pun telah berakhir Terima kasih teman-teman yang telah menonton video ini sampai habis Benar-benar perjuangan luar biasa dari Henry Dan tak bisa dibayangkan bagaimana rasanya Jika kita dijadikan stok makan yang berjalan Sudah menjadi stok makanan berjalan Habis itu kita menyantap sendiri rasa dari diri kita Kalau gue sih mendingan kabur dan menuntaskan saja perjalanan atau perjuangan di hari itu juga Daripada nanti setelah selamat dan perjalanan selesai Eh ujungnya kita malah doyan Kan celaka Ya sudah guys, sampai bertemu lagi di video berikutnya Dan gue Nandi cabut dulu Dadah Terima kasih telah menonton